Intro Sejarah buktikan Laga Timnas Indonesia vs Bahrain bisa diulang dan wasit Ahmed Alkaf dihukum seumur hidup Intro Sejarah membuktikan Laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain dapat diulang Bahkan wasit Ahmed Alkaf bisa saja dijatuhi hukuman larangan memimpin pertandingan seumur hidup Alkaf disorot usai Laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang berakhir 2-2 pada matchday 3 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Intro Sang pengadil meluarkan sejumlah keputusan kontroversial pada pertandingan di Stadion Nasional Bahrain Manama Kamis 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Maroon Di menit kelima belas Indonesia lalu bangkit dan membalikan keadaan 2-1 lewat Ragnar Orat Mangun dan Rafael Streis Sayangnya Bahrain mencuri kemenangan itu di menit-menit akhir Maroon mencocor bola di mulut gawang pada menit ke sembilan injury time memaksa skor akhir 2-2 Nah gol kedua Mahon itu membuat Alkaf jadi pesakitan Sebab ofisial sebelumnya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan Lantaran Alkaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua PSSI sudah memastikan akan memprotes kepimpinan Sam Wasid, KFC, dan FIFA Lalu apakah pertandingan tersebut bisa diulang? Ada bukti sejarah yang menguatkan hal itu Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi Andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 Antara timnas Afrika Selatan melawan timnas Senegal Kala itu FIFA memutuskan agar laga diulang Penyebabnya Wasid Josep Lapteo dinyatakan bersalah Usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan Dan handball Kalinabau Berkat penalti itu Deba Fabia Bavana menang 2-1 Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan pemain FIFA menganggap Lamty telah melakukan manipulasi pertandingan Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola Baik level nasional maupun internasional seumur hidupnya Hukuman untuk Lamty ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitrasi, olahraga, atau cas Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017 Hasilnya Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan Kemudian itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indombeian Table Lions menembus Piala Dunia 2018 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!